Intro Kita akan belajar bersama-sama bagaimana mempercayai Tuhan tanpa meragukan. Karena ada banyak orang berkata, aku percaya Tuhan. Tapi ketika tuntunan datang, ragu-ragu rasanya. Contoh seakan-akan, Denny jalan ke situ ya. Ketika saya belajar mau jalan ke sana, kadang secara manusiawi kita memikirkan, lah kok gini, kok seperti ini, kok seperti ini. Selalu ada dalam hidup kita orang-orang yang akan meragukan sesuatu. Tapi masalahnya ketika kita meragukan sesuatu, kita sedang membuang waktu untuk hal yang gak perlu. Yang seharusnya kalau kita itu tahu pribadi Tuhan, kenal pribadinya, kita tahu arahnya kemana. Nah, mari buka bersama saya di kejadian 22, ayat 1-19. Kita akan belajar bersama-sama. Kejadian 22, ayat 1-19. Ayat 1-19, ya suara saya bagus ya. Saya akan bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya. Ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Isa, pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isa anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang sesudah itu, kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Isa anaknya. Sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham, ayahnya, bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah, iya. Isa bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampalah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Isa anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu iku akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Demikian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Katakan amin. Dari sini kita akan belajar. Pembangun kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu untuk apa sih? Karena ketika kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu akan membantu kita melangkah di dalam tuntunan Tuhan. Katakan amin. Nah masalahnya ada musim-musim dalam kehidupan kita. Termasuk seperti waktu pandemi. Saya kok percaya Tuhan itu menuntun umatnya. Tapi tidak semua umatnya berani melangkah. Apalagi di masa pandemi. Apalagi waktu kemarin pandeminya sedemikian rupa. Tidak semua bahkan umat Tuhan orang percaya berani tinggal dalam tuntunan Tuhan. Tidak masuk akal ini Tuhan. Akhirnya justru mengalami hal-hal yang tidak perlu dialami. Karena dia tidak taat. Kita bisa bayangkan kalau Abraham ini meragukan. Lah tidak ada dombahnya kok. Anaknya loh sampai ayah mana yang tidak bersedih. Anaknya mau dikorbankan. Anaknya tanya mana dombahnya pak. Ketika ditanyakan gitu pasti sedih sekali hati Abraham. Abraham pun bisa meragukan. Kalau dia meragukan waktu itu. Mungkin janji Tuhan untuk Abraham ini loh. Aku akan mengenapi engkau. Aku akan menjadikan keturunan seperti bintang di langit. Yang beneran terjadi tidak terjadi. Karena Abraham mengulang kesalahan yang sama waktu dulu. Nah dari sini kita akan belajar. Membangun kepercayaan kepada Tuhan akan membantu kita melangkah di dalam tuntunannya dengan lebih jelas. Karena tuntunan Tuhan untuk setiap kita masing-masing pribadi itu sangat spesifik. Tuntunan Tuhan untuk saya dan tuntunan Tuhan untuk Pak Helki, Pak Ari itu berbeda. Tapi ujungnya sama. Memuliakan nama Tuhan dan membawa orang-orang di sekitarnya melihat pribadi Tuhan. Tidak pernah tuntunan Tuhan datang kepada contoh kokristian nih. Hanya untuk kokristian saja tidak pernah. Karena tuntunan Tuhan ketika kita tahulah hati Tuhan. Hati Tuhan itu gak pernah berbicara hanya untuk kalau memberkati. Tidak hanya untuk contoh ibu Dika aja. Justru berkat yang ada pada kita Tuhan itu titipkan supaya apa. Ketika kita jadi berkat untuk sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita bisa melihat. Wah ada kebaikan Tuhan dalam hidup orang ini dan membuat orang itu mengenal pribadi itu. Masalahnya ada orang-orang yang meragukan. Ketika Tuhan tuntun, ragu-ragu. Mau melangkah gak ya? Melangkah gak ya? Jalan gak ya? Aku mau nurut gak ya? Padahal tuntunan masing-masing itu berbeda. Saya gak bisa berkata bahwa, oh Pak Helki tuntunannya ini harus seperti ini. Itu Pak Helki yang tahu. Karena Pak Helki kan yang dituntun sendiri. Karena setiap kita punya hubungan pribadi. Katakan hubungan pribadi. Dan itu gak bisa disamakan. Pak Jimmy punya tuntunannya sendiri. Pak Wefu ada sendiri. Pak Louis ada sendiri. Pak Ari sendiri. Pak Anton sendiri. Dan itu tidak bisa disamakan. Tapi ujungnya satu. Kristus. Ujung setiap tuntunan itu satu. Kristus. Semakin kita nurut dalam tuntunan itu. Semakin kita mendekat kepada Kristus. Tapi kalau dituntun makin susah. Jangan-jangan nanti kita kayak Yunus. Diputar-putar-putar-putar. Toh ujungnya sama. Harus melakukan kehendak Allah. Ujung dari setiap tuntunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Nah maka dari itu. Kalau Tuhan sudah menuntun. Itu bukti. Salah satu bukti dan tanda. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jangan samakan tuntunan hanya dengan berkat. Justru di dalam tuntunan itu. Berkat. Penyertaan. Perkenanan. Semua diberikan. Saya pernah melihat sendiri dengan mata saya. Ada satu orang anak. Demikian rupa dengan sederhana. Dia cuma ngasih makanan. Kesesamanya. Dia ngomong Tuhan gerakan untuk dia itu ke daerah jalan yang belakang kampus. Dia datang ke situ membawa nasi bungkus. Ini anak sederhana nih. Saya tahu. Ini bukan dari orang yang cukup berada. Anak ini anak yang sangat sederhana. Dia taat saja. Ketika dia taat. Beneran. Ada orang di situ. Dia belum makan. Bahkan belum dapat kiriman. Ketika diberikan anaknya itu sampai nangis. Dan hari ini. Saya melihat. Dua-dua cinta Tuhan loh. Tapi satu orang ini loh. Yang belakang nasi bungkus ini. Saya tuh heran-heran. Anak itu cerita. Tau-tau ada beasiswa. Tau-tau ada ini. Ada itu. Saya tuh sampai. Wah. Di dalam tuntunan Tuhan. Jangan cuma mikir berkat. Ada penyertaan. Ada perkenanan orang yang dikenan. Anda gak usah minta apa-apa. Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Kejarlah. Untuk kita tuh dikenan Tuhan. Bukan aku mau berkat. Tuhan aku mau berkat. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kejarlah. Aku mau dikenan Tuhan. Aku mau dikenal. Bahkan pribadi Tuhan sebagai orang yang berkenan. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu. Natal kita bukan Natal yang wow seperti apa. Tapi Natal yang berkenan. Saya ngomong sama teman-teman panitia. Temanya Natal yang berkenan. Bukan tentang persembahan dan lain sebagainya. Atau apa yang Anda bisa berikan. Tapi kalau kita mengerti hati Tuhan. Kita tahu apa yang membuat Tuhan tuh bersuka cita. Kita harusnya tahu. Karena semua kekayaan kita. Semua usaha kita. Hubungan. Relasi. Partnership kita. Keluarga kita bahkan. Ketika kita meninggal. Tidak kita bawa Bapak Ibu. Tidak kita bawa. Kemarin di CT Family. Saya sampaikan. Bagaimana Anda yang mungkin sudah mulai berusia. Justru ayo semakin getol melayani Tuhan. Kenapa? Saya masih segini. Tapi saya punya prinsip satu. Kalau Tuhan panggil. Saya gak mau ada penyesalan. Saya gak ada mau menyesal sama sekali. Saya pulang akan dengan suka cita. Kenapa? Saya bertemu pribadi yang saya kasihi. Saya gak mau menyesal. Bahkan kemarin kami bersama dengan anak-anak. Coach Coach AOG ya. Kita menjangkau jalan keliling-keliling salah tiga ya. Tidak pakai motor jalan saja ketemu orang kita tanyai. Oh kita gini ngobrol-ngobrol kenalkan pribadi itu. Sederhana. Malah dia yang dapat. Saya ditolak beberapa kali kemarin. Dia yang dapat. Anak main keyboard ini dapat orang yang akhirnya dia mau untuk bertumbuh. Bersama-sama. Tapi saya ditolak berkali-kali. Ditolak ini, ditolak ini. Terus gimana? Sehingga apa-apa. Karena saya gak mau menyesal itu aja loh. Saya gak mau menyesal. Ayo jadi pribadi-pribadi. Belajar membangun kepercayaan kita kepada Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kita tidak jadi pribadi yang meragukan. Ketika tuntunannya gak enak. Yang gak enak itu belum tentu gak enak loh. Jamu itu pahit tapi sehat. Jangan-jangan sesuatu yang gak enak itu. Untuk meruntuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang selama ini membentengi. Untuk Tuhan bekerja dengan lebih maksimal. Ada banyak orang gak tahu. Dirinya ada benteng yang harusnya dirubuhkan. Bukan benteng yang malah makin hari makin ditambahkan. Terus makin besar, makin besar, makin besar. Tahu kata Ibu Yeriko itu. Ukurannya itu tiga gerbong kereta Bapak Ibu. Itu jadikan satu. Kalau itu aja kita bayangkan seperti itu. Tembok hati kita itu siapa yang tahu? Hanya kita dan pribadi Tuhan. Orang lain gak tahu loh. Orang lain bisa ngeliat, wah aku fine-fine aja. Tapi tembok hati kita, Tuhan tahu. Kalau kita mau mengizinkan Tuhan menuntun kita. Belajar. Punya kepercayaan itu jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Nah bagaimana kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan? Hal yang sederhana. Saya bacakan di sini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Tapi ingat, mencoba di sini, itu tes. Menguji. Allah tidak pernah memberikan pencobaan. Tuhan kita gak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Sesuatu yang buruk kepada kita. Enggak. Hati Tuhan itu ingin memberkati anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang datang kepada kita, pembentukan datang kepada kita. Itu baik. Supaya kita makin matang, kita makin dewasa, kita semakin mengerti rencana di kerendak Tuhan. Nah yang pertama tadi dikatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan. Dari ayat ini, kita belajar. Abraham ini orangnya unik sekali. Abraham dipanggil. Abraham, lalu langsung disahut. Ya Tuhan, dari situ kita tahu. Orang ini jaga persekutuan. Orang ini punya hubungan dengan Bapaknya. Membangun kepercayaan kepada Tuhan, kita perlu yang pertama, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan membangunnya gak bisa setengah-setengah. Bangunlah dengan sengaja. Kok bisa? Lucu, Bapak Ibu akan temui. Ada orang tiba-tiba lagi ngurus usahanya, tiba-tiba dituntun Tuhan mengerjakan ini. Gak masuk akal, tapi ketika dia lakukan, tahu-tahu boom, 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 boom. Omsetnya naik suhut. Karena tuntunan Tuhan itu baik untuk kita. Tapi ingat, berkatnya gak cuma untuk kita. Tuhan titipkan itu supaya kita bisa jadi berkat untuk sesama. Ya mengerti kataan amin. Ya motivasi kita ketika kita mau belajar percaya sama Tuhan harus tulus. Maka dari itu kita perlu membangun persekutuan. Katakan persekutuan. Kenapa sih Pak Denny harus membangun persekutuan? Karena dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan semakin kenal hati dan kerinduan Tuhan. Kalau kita kenal hati dan kerinduan Tuhan, oh mahal sekali Bapak Ibu. Kalau kita tahu hati Tuhan, kita kenal hatinya. Kita melihat satu pribadi itu beda. Melihat satu orang itu beda. Satu orang di pinggir jalan itu beda. Belajar untuk melihat. Kalau pribadi Tuhan ada bersama dengan kita dan melihat suatu kejadian. Apa yang Tuhan akan lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan? Wanita yang ketahuan bersina aja. Kalau engkau merasa lebih layak dari wanitanya, silahkan rajam dengan batu. Itu tindakan yang gak masuk akal. Tapi itu menunjukkan betapa Tuhan mengasihi umatnya. Kalau Tuhan sedemikian mengasihi umatnya. Jangan pernah kita melihat bahwa, oh ini orang berdosa. Ini orang gak layak nih untuk ke gereja. Justru gereja itu harus jadi jawaban untuk orang-orang seperti ini. Kenapa? Gereja ini hati Tuhan harus ada. Kalau kita gak pernah bangun persekutuan, kita gak kenal hati dan kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita gak kenal hati dan kerinduan Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun? Bagaimana kita mau taat? Bagaimana kita mau percaya ketika Tuhan itu memberikan tuntunan? Yang mungkin itu gak enak bagi kita. Kita harus mengasihi orang. Yang mungkin orang itu melukai kita. Membenci kita bahkan. Ayo belajar bersama-sama. Semakin kenal hati dan kerinduannya, kita itu akan semakin menaruh percaya kita dengan lebih sungguh-sungguh. Semakin percaya. Contoh hal sederhana. Suami istri sebelumnya dimulai dari pacaran. Dari pacaran dibangun lagi. Mungkin belum seutuhnya. Tapi ketika sudah menikah, pasti sudah aku percaya penuh. Kalau gak ngapain kepelaminan. Hal yang sederhana Bapak Ibu. Kita sebagai kekasih Kristus. Hal yang sama harusnya kita lakukan. Kalau kita mau percaya, kita harus bangun persekutuan. Suami istri itu dibangun terus. Supaya hari demi hari punya ikatan yang semakin kuat. Nah maka dari itu hal yang sama. Kenapa? Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita akan memiliki potensi untuk yang pertama mudah curiga. Jangan salah loh Bapak Ibu. Ada orang-orang bahkan orang percaya. Itu sangat mudah untuk curiga kepada Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Aku udah lakuin ini, lakuin itu. Lihat tuh. Kalau kita tuh gak pernah bersekutu pada Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu baru getol. Habis itu tidak terjadi-jadi. Tidak jadi-jadi koan. Langsung kok gitu sih Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Aku loh udah bayar harga. Aku udah berdoa. Pagi-pagi doa-pagi. Aku ikut. Aku ikut doa pagi loh Tuhan. Kok seperti ini yang aku dapat? Bayangkan. Kalau orang gak bangun persekutuan. Saya hadis sekali. Maka dari itu ayo sama-sama. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki potensi untuk mudah curiga. Mudah kecewa. Dan mengeluh. Dengan Tuhan. Ada orang-orang berkata. Aku pengen bersyukur kok gak bisa ya. Kenapa? Karena anda gak bangun persekutuan. Kalau anda bersekutuan dengan Tuhan. Anda makin kenal hatinya. Malu loh kalau ngeluh. Mau kecewa sama Tuhan. Malu loh rasanya. Kita itu kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan. Oksigen yang kita hidup sekarang. Itu sudah. Kasih karunnya Tuhan. Hidup kita sekarang. Kemarin di CT Family saya katakan. Kalau bukan Tuhan yang memberi. Mau usaha apapun anda. Tidak dapat apa-apa. Gak akan pernah meraih promosi. Ketika anda wah aku sudah excellent ini ini itu. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kepada anda. Promosi pun tidak akan datang. Tapi bukan berarti anda hidupnya acak-acakan. Justru anda harus tetap hidup dengan sungguh hati. Karena didapati. Sampai anda didapati siap. Promosi mungkin datang. Tapi yang tahu promosi kapan datang siapa. Bukan kami pemimpin atau siapapun anda. Tapi siapa pribadi Tuhan yang tahu. Maka dari itu mari bersama-sama. Belajar. Membangun persekutuan. Ada dua hal yang harus dijaga. Oleh orang percaya di zaman ini. Yang pertama. Jangan mau diombang-ambingkan. Oleh pemberitaan. Kondisi. Ataupun hal-hal yang membuat iman anda goya. Hal yang sederhana. Bapak Ibu. Kondisi. Pemberitaan media sekarang. Bahkan. Apapun itu yang membuat iman anda goya. Anda harus waspada. Waspada. Kondisi. Sederhana. Pandemi gak gini. Jangan sampai. Orang percaya di zaman ini itu goya hanya karena kondisi. Hidup anda itu yang pegang Tuhan loh. Hidup anda yang pegang Tuhan. Belajar percaya saja. Percaya itu gak banyak tanya. Murut aja. Anda akan lihat. Masakan Tuhan yang selama ini bersama dengan anda. Akan membuat anda. Sampai anda makan roti pun gak bisa. Makan nasi pun gak bisa. Percaya aja ada tuntunan. Tapi selain percaya. Lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Apapun yang anda kerjakan. Nah yang kedua. Juga jangan ketika sudah diberi apa yang kita mau. Ini orang percaya itu missnya disini loh. Ketika sudah diberikan apa yang kita mau. Kita justru undur dari Tuhan. Tanpa kita sadari. Yang tadinya kalau kita belum dapat. Kita getol sekali. Oh ke gereja ini CG berdoa ini. Tapi ketika sudah dapat apa yang kita mau. Lupa. Waduh sibuk ya. Aku ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Jangan seperti itu. Membangun persekutuan. Bahkan harus intensif dan sengaja. Kalau kita gak dengan sengaja Bapak Ibu. Kita sedang membuat kehidupan kita. Pelan-pelan mundur. Karena tanpa hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita itu gak bisa. Bekat terhadap tuntunan loh. Makanya kalau kita gak membangun persekutuan. Kita mudah curiga. Mudah kecewa. Kok dituntunnya kok seperti ini. Tuhan kok aku harus ngampuni. Tuhan kok aku harus seperti ini. Aduh gak bisa Tuhan. Lihat loh Tuhan. Jalannya aja seperti ini susah sekali. Masa kan aku harus jalan lewat seperti itu. Proses yang seperti ini. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Mari sama-sama belajar. Cara bersekutu gimana Pak Denny? Hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Hal-hal ini tolong dijaga. Bahkan tahun depan terjadi. Apapun di tahun depan. Dijaga dengan komitmen. Intensif. Dan yang terakhir. Sengaja. Apa itu? Yang pertama berdoa. Sengajakan berdoa. Baik tidak baik. Enak tidak enak. Anda harus berdoa. Ada banyak orang gak berdoa loh. Orang Kristen lagi. Gak berdoa itu biasa loh. Buat mereka. Wah aku. Haleluya aku tuh gak berdoa. Gak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Yang kedua. Merenungkan firman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tahun depan. Jangan bolong. Merenungkan firman. Apapun kondisi anda. Kenapa? Surat cintanya itu penuh dengan tuntunan. Penuh dengan tuntunan. Semuanya penuh dengan tuntunan. Jangan anda lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Karena iman anda tahun depan dibangun dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. 2022, please. Gaya hidupnya berubah. Sengajakan bahkan intens. Gak usah. Oh aku gak bisa banyak-banyak satu pasal. Coba renungkan satu pasal. Anda akan tahu betapa Tuhan itu menuntun anda. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang ketiga. Ini yang gak boleh dilupakan juga. Memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Army of God launching nih album ya Pak Elgia. Album Song of Our Youth. Belajar Bapak Ibu. Dalam ruangan anda kalau anda sedang perlu memainkan musik. Kalau itu sesuatu yang didengar oleh banyak orang. Anda bisa mainkan akustik. Tapi itu lagu-lagu yang membangun iman. Jangan yang meruntuhkan. Lagu sekulah boleh gak apa-apa ini? Boleh silahkan. Kalau anda orang musik silahkan. Gak apa-apa. Tapi juga tolong dibangun. Lagu-lagu yang membangun iman itu anda dengar. Jangan sampai gak dengar sama sekali. Yang anda dengar semuanya sekuler. Nah itu rugi sekali. Coba dengarkan lagu-lagu yang membangkitkan imanmu. Di dalam kondisi-kondisi tertentu. Kadang lagu itu berbicara loh. Lagu itu berbicara loh. Tanpa Bapak Ibu sadari. Lagu itu berbicara. Kalau lagunya sudah lemes anda. Pagi-pagi ya sudah. Saya tahu kalau pagi-pagi Army of God. Deng, 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 deng. Karena saya tahu satu hari saya itu berharga. Kalau saya mulai dengan lama-lama saya gak bisa. Saya gak mau. Saya gak mau. Kayak sama-sama. Hal-hal sederhana ini dibangun dengan sengaja tahun depan. Cara kita bersekutu dengan Tuhan. Harus dengan sengaja. Pernahkah kita hanya berbahasa roh. Saya itu mendisiplin untuk berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Layak disiplin. Gak usah dimulai dari hal yang sederhana. 10 menit, 15 menit. Nanti lama-lama bisa setengah jam. Tahu-tahu aja gak ngerti. Tiba-tiba sudah segitu lama. Itu membangun kehidupan roh kita. Semakin kita juga mengerti isi hati kendak Tuhan. Makin kita peka juga loh. Akan tuntunan Tuhan. Amen. Yang kedua, cara untuk membangun kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah menghargai pengalaman iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Abraham ini menghargai pengalaman imannya. Kok bisa? Dia pernah meragukan Tuhan. Bagaimana akhirnya ada hagar. Bagaimana dia meragukan sampai akhirnya namanya pun diubah. Supaya imannya bangkit. Namanya diubah. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sara. Dari hal ini kita belajar. Belajar hargai pengalaman iman. Yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Setiap kita sebenarnya punya pengalaman iman. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan. Pengalaman iman itu selalu ada saja. Contoh yang sederhana. Saya itu pulang dari Tegal. Saya pulang dari Tegal itu di Semarang. Saya pengen makan pentol Bapak Ibu. Pengen makan pentol bakso gini doang. Saya bilang sama volunteer yang menemani saya. Kalau ada bakso berhenti dulu ya. Saya mau beli bakso bulat-bulatnya aja. Kenapa saya ngantuk. Dan saya tahu. Kalau ngantuk gitu. Saya cuma pengen diisi aja. Sedikit aja. Supaya saya itu bisa sampai salah tiga. Dalam keadaan gak ngantuk. Karena waktu itu cuma saya dan volunteer. Lahnya tidur. Saya udah mikir. Waduh gimana. Tiba-tiba saya ditelepon. Kamu udah sampai mana? Sama Ibu Gembala Kudus. Udah sampai mana? Sampai sini. Langsung bulina itu bilang. Ini tak bawain bakso ya. Oh saya itu kaget. Oh puji Tuhan. Ya sudah. Saya dari Tegal Ibu ke pentol. Saya mau dapat pentol. Ya sudah puji Tuhan. Gak jadi ya. Teman-temanku. Mereka kaget. Wih enak ya. Baru memikir. Dapet. Itu pengalaman iman. Pengalaman iman yang buat saya itu semakin yakin. Bahwa apa? Allah itu memelihara. Setiap Bapak Ibu. Pak Elki punya. Bu Ida punya. Uput punya. Tanda Sianwa punya. Setiap kita itu punya pengalaman iman. Hargai itu. Jangan lupakan. Kenapa ada orang sudah menang gilang-gemilang. Ngadepi proses lagi. Kok kalah? Karena dia gak menghargai pengalaman iman. Dia gak tahu. Dia sudah melampaui ABC bersama dengan Tuhan. Kenapa ketika ada tantangan baru datang. Dia meragukan. Pengalaman iman Anda itu sangat berharga. Katakan berharga. Kenapa? Karena gini. Setiap kita itu punya pengalaman iman. Itu karena ini loh. Itu adalah salah satu kesempatan. Untuk semakin kita dekat dan kenal pribadi itu. Kalau saya gak punya pengalaman nih. Dengan contoh ya. Dengan Pak Elki. Saya gak punya pengalaman. Sama sekali. Buat dekat itu rasanya bingung. Iya gak? Oh tapi kalau saya tuh ada pengalaman. Oh kita sudah main bareng. Bonding kita mulai dibangun. Saya punya pengalaman yang membuat saya semakin dekat dengan beliau. Betul gak? Hal yang sama Bapak Ibu. Pengalaman iman membuat kita semakin dekat dengan pribadi Tuhan. Dan mengerti isi hatinya. Mengerti isi hatinya itu mahal. Pengalaman iman itu Tuhan sengajakan terjadi. Supaya apa? Supaya kita kenal hatinya. Kalau kita kenal hatinya. Nanti bisa kayak Abraham. Abraham ini ketika ditanya anaknya. Dia itu punya pengalaman iman. Dia gak berbelit-belit. Oh anaknya ini ya. Bawa ya untuk kamu persembahkan kepadaku. Abraham itu gak berbelit-belit. Abraham cuma nurut aja datang. Bahkan ketika ini Abraham. Abraham dengan santainya. Nanti Tuhan akan menyediakan. Kenapa? Dia tahu Allah yang dia sembah. Dia tahu. Dia tahu itu. Makanya ketika dia tahu. Siapa yang dia sembah. Oleh karena pengalaman iman yang dia lalui. Dia bisa seperti Ayub. Ayub kan berkata. Engkau yang memberi. Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Abraham itu tahu. Kamu itu sak, Isa. Kamu itu pemberian dari Bapak kepadaku. Kalau Bapak minta kamu dipersembahkan. Aku gak apa-apa. Aku gak gimana-gimana. Aku percaya kok. Kalau itu yang terbaik dari Tuhan. Aku jalani. Tapi ketika berjalan seperti itu. Tuhan katakan kan. Dikatakan disini. Dikatakan. Abraham. Dikatakan ya. Tetapi berserulah Malaikat Tuhan. Itu berserunya. Bukan waktu cuma di. Mau diikat-ikat. Bukan sudah pedang dihundus. Langsung Malaikat Tuhan itu berkata. Tetapi berserulah Malaikat Tuhan. Dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saudanya ya Tuhan. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Kepadaku. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu sampai segitunya. Sampai kita tahu. Bahwa semua yang kita pegang hari ini. Semuanya kasih karunnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tuntun kita. Untuk perkara-perkara tertentu dalam hidup kita. Belajarlah percaya. Tuhan tidak akan berhutang kepada kita. Justru setelah ini. Bapak Ibu bisa baca disitu. Bagaimana Abraham mendapat peneguhan. Janji Tuhan yang diteguhkan lagi. Dan kita lihat. Bagaimana setelah itu pun kisah ini. Kita tahu Isaac siapa. Kita tahu Abraham siapa. Ditulis disini. Untuk memberkati kita semua. Bagaimana seorang yang meragukan Tuhan. Dipulihkan. Dan dia belajar percaya. Bapak Ibu. Saya juga berdoa loh. Untuk Bapak Ibu memahami seperti ini. Masakan Allah yang membawa Anda sejauh ini. Akan membuat Anda tergeletak dan tidak bisa apa-apa. Masalahnya itu bukan di pribadi Tuhannya. Masalahnya di kita. Bagaimana kita di dalam tuntunan kita. Tuntunan Tuhan itu sederhana. Perlengkapi diri. Itu tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tuntun Anda untuk melatih soft skill. Skill Anda apapun itu. Latih. Kalau Anda nanti terjadi ke depan Anda telat nih. Anda tidak bisa apa-apa. Rugi. Mari bersama-sama. Jadi orang percaya yang tidak meragukan. Kenapa? Karena kita juga menyadari. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya. Dia raja dan pemilik hidup saya. Kalau dia yang memiliki hidup saya. Saya mau belajar. Ketika dituntun. Saya taat. Kenapa Abraham taat? Karena dia tahu siapa Bapak. Siapa Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mau belajar taat Bapak Ibu. Seharusnya. Di dalam tuntunan itu. Kita tahu. Siapa pribadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin.